Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, ini benar-benar mengegarkan ini ya. Rasman dipecat tidak hormat dari advokat karena berani nantangi netizen dan rakyat Indonesia. Wow, luar biasa. Akibat berani nantangi netizen, Rasman dipecat dengan tidak hormat jadi pengacara dan bertekuk lutut meminta maaf kepada netizen dan juga rakyat Indonesia karena kesalahan dan mulut dia itu loh. yang kelewatan berlebihan ya di depan media gitu ya. Jadi guys, sampai lama-lama lagi setiap paka pernyataan si Rasman ini berita ke sini. Let's go! Sementara itu praktisi hukum Rasman Arief Nasutiona akan melaporkan Hakim Tunggal Pra-peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Judisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Ini Hakim? Dia paham hukum atau dia dukun? Ini Hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Judisial dan Bahkan Pengawas Mahkamah Agung. Yang orang ini cuman modalnya cuman suara keras doang ya. Tapi gak ada isinya. Saudara Rasman Arief Nasutiona dinyatakan tidak sebagai perusahaan. Apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasutiona ini dianggap telah mencederai selain organisasi kongres advokat Indonesia juga profesi advokat. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Wiss! Yes! Yes! Tidak hormat. Rasman telah dipecat dengan tidak hormat dari advokat Indonesia guys. telah jadi suatu keputusan yang sangat spetakuler pemberhentian dengan tidak hormat. Dan terbuka orang yang amal-amal dipecat daripada Arief Nasutiona Mantap itu. Dan lewat postingan Instagram saya ingatakan bahwa bahwa saya sudah lebih dahulu mengundurkan diri. Cik! Bahwa saya sudah lebih dahulu mengundurkan diri. Iya. Ini orang selalu menjadi pembantaran sendiri ya. Ini saya bukan dipecat. Saya sudah mengundur dan tentang bagaimana saat tidak pemberhentikan meletak saya tidak campuri lagi karena saya tidak berani dikumpul lagi. Maka saya siap membela Hakim Eman Sulaiman. Saya akan pesembadan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun dia saya akan lawan. Kita bela Hakim itu dan bukan saja ini bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini buat untuk kalau gugatan mereka ini diterima atau laporan mereka ini diterima bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini. Putusan putusan hakim Tunggal pengadilan negeri Bandung Eman Sulaiman atas kegiatan pra-peradilan dari Pegis Dewan kini menuai perodan kontra. Pihak yang kontra kini diantaranya adalah Rasman Arif Nasution. Ia pun menilai putusan hakim Eman Sulaiman tidak logis dan kontraproduktif secara hukum. Karena itu Rasman CS bahkan berencana untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Undisial dan ternyata rencana Rasman tersebut terdengar oleh Pia Kuasa Hukum Pegis Dewan diantaranya Nikolas Gili-Gili yang memberikan ultimatum kepada Rasman agar jangan mencari masalah baru. Ingat bahwa kita masing-masing organisasi advokat itu punya kode etik. Jangan sampai hakim Eman Sulaiman nanti lapor di organisasi kode etik lalu ini teman-teman advokat ini izin pengacaranya bisa dicabut kena etik dia dipecat dan bahaya juga bisa lama-lama ya tidak ada menutup kemungkinan bisa saja izin pengacaranya dicabut di sini bukan cuma Rasman saja tetapi ada juga pengacara-pengacara yang lain juga saya nggak tahu maksud mereka ini tujuan mereka ini apa saya nggak ngerti tetapi ketika itu dilakukan maka saya siap membela Hakim Eman Sulaiman saya akan pesan badan untuk Hakim Eman Sulaiman siapapun yang akan lawan kita bela Hakim itu dan bukan saja ini bisa bisa demo berjilid-jilid di Indonesia untuk kalau bugatan mereka yang diterima atau laporan mereka yang diterima bisa demo berjilid-jilid di Indonesia saya saya pastikan ini ini orang ini nantangin Indonesia tidak boleh itu kita saling menudu saling menudus saling mengancam dan lain-lain karena sejati-jati loyeri harus berfitri cermat cerdas dan perspektifnya harus jelas jadi kalau kita statement itu basisnya keilmuan keilmuan itu dibalagi dengan data jadi mereka menyampaikan itu tentu dengan data dengan keilmuan yang sudah mumpuni dan itulah perspektif hukum yang mereka pahami saya tidak bisa menyalahkan mereka begitu juga dengan saya saya punya perspektif hukum pikiran yang berbeda terhadap putusan ini dan mereka saya juga harus hargai dan saya yakin Bang Niko Kili-Kili dan teman-teman menghargai itu dan saya tidak ada masalah dengan itu karena kita kita tetap kontak-kontak kita tetap komunikasi dan dan ini lebih kepada pandangan hukum masing-masing jadi saya kira saya kira tidak ada masalah dengan itu bang tanggapannya bang tentang Rasman ingin laporan Hakim Eman Suleman ke Ketua Komisi Yudisial tanggapannya mas eh kita itu pengecara kalau mendapat hakim yang benar jangan ancam-ancam hakim ke kaya-kaya laporan Komisi Yudisial diam-diam aja kalau melaporin hakim eh pengecara eh namanya pengecara terus tahu diri eh mengukur diri ya hakim itu adalah orang yang kita muliakan kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat diam-diam aja ya kalau benar kalau enggak benar gimana ini orang punya pengalaman enggak bagus dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk ngamuk-ngamuk teriak-teriak orang enggak ada sopannya iya-ya memang benar itu sekolah apa ya selama menurut saya enggak usah didengarnya itu anggap aja dia kalimatnya kasar ketemu orang itu cuma teriak tentu anjing itu doang mulut-mulutnya gitu kali ini ya ingat ya run kamu enggak akan saya maafkan lagi kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja Indonesia udah enggak bisa di maafin orang itu ini saya akan marah nih berbukti kamu telah menjolimin orang-orang yang terjolimin kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh tapi memang memang ada yang setuju orang dibunuh tapi yang tidak dilanjutkan orang enggak salah dihukum kira-kira begitu ya Chris jadi pengadilan udah tahu eh kalian itu udah enggak laku di pengadilan udah enggak dicuekin di pengadilan karena kalian itu kasar sama pengadilan tidak sopan sama laki-laki ngejek pengacara enggak boleh gitu sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir saling maki ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Eman Sulaiman tahu diri aja kamu siapa ya minta tolong sama tetanggamu aja kamu enggak akan itu tolong kok betul enggak terkenal udah harpam di tetangganya pelit-pelit kamu stor iuran RT ya tahu diri aja lah iya ya ya itulah jangan kontrol KTP ya oke mantap ya akhirnya ini kabar gembira ya mungkin buat masyarakat Indonesia dan juga khususnya netizen-netizen Indonesia ini guys ya Rasman akhirnya dipecat dari advokat Indonesia dan juga dan tidak dianggap lagi dan tidak bergabung lagi dengan para advokat-advokat organisasi Indonesia ya nah ini yang menyampaikan bukan kaleng-kaleng ya itu adalah ketua advokat Indonesia yang apa itu disini kita juga melihat dan juga menilai memang benar siapa saja disini terkait kasus finansiapur ini kisah dan yang dikatakan pro dan kontra itu yang kontranya cuman si botak noang selebihnya sejauh yang saya reaksi ini yang saya lihat rata-rata itu pro ya kecuali itu pihak ladu sing konoha apa itu ya selain ladu sing konoha cuman Rasman sendiri si botak sendiri yang kontranya selebihnya itu pro mendegakkan keadilan tentang kasus finansiapur ini dan juga PG setiawan serta saka tetam dan juga tersangka-tersangka yang terpidana saat ini yang sedang mendekam dalam penjara nah disini kita juga bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah apa itu ya modal cuman bacot toang cuman suara keras toang keluar-keluar di depan TV di keluar-keluar di depan media pengen gaji gede pengen dibayar gede gitu ya nah nudu-nudu orang cari-cari masalah sama orang gitu ya nah oke guys gimana tanggapan kalian tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya thank you thanks for watching sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax